Halo, selamat datang di Kebun Hidroponik Channel Bersama saya Kang Udin Pada video kali ini Saya ingin mereview tanaman Permasalahan terhadap tanaman hidroponik Baik itu kangkung, pakcoy dan tanaman sayuran hidroponik yang lainnya Untuk video kali ini saya ingin mereview tentang permasalahan-permasalahan Salah satunya yaitu Kenapa tanaman hidroponik kerdil dan pertumbuhannya tidak maksimal Ini pernah saya alami di beberapa tanaman hidroponik Yang pernah saya tanam sebelumnya ketika pertama kali menanam Dan sempat menjadi pertanyaan dan diidentifikasi kenapa bisa seperti itu Yang pada akhirnya ketemulah bahwa penyebabnya Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan tanaman hidroponik itu kerdil dan pertumbuhannya lama Padahal waktunya sudah Menjelang panen tapi pertumbuhannya tidak maksimal sehingga kurang memuaskan Oke kita cari informasinya dan kita identifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang menyebabkan tanaman hidroponik sulit berkembang Mudah-mudahan apa yang saya share di video ini bisa menambah wawasan teman-teman yang ada di Indonesia terutama untuk para petan hidroponik pemula Oke ini bisa dilihat tanaman hidroponik saya Pada musim kali ini kebetulan saya menanam dua jenis tanaman yaitu kangkung dan pakcoy Usianya kurang lebih 2 minggu 2 minggu HST 14 HST ya Nah ini bisa dilihat pertumbuhannya ada yang besar kemudian ada beberapa tanaman yang kecil Ini sempat menjadi masalah saya ketika pertama kali saya menanam tanaman hidroponik yaitu pakcoy Bahkan ketika pertama kali saya menanam pakcoy saya pertumbuhannya kurang maksimal Nah ini mudah-mudahan untuk musim kali ini pertumbuhannya membaik ya Lebih maksimal dari pertumbuhan sebelumnya Nah ini bisa kita lihat ada beberapa tanaman pakcoy yang tanamannya kurang besar Kalau dibandingkan dengan tanaman pakcoy yang lainnya padahal usianya sama Kemudian sumber nutrisinya sama Artinya ya dia mendapatkan nilai nutrisi dengan PPM yang sama tapi pertumbuhannya kecil Kemudian ke sebelah sini Nah ini saya pisahkan ya ada beberapa yang kecil Pertumbuhannya Nah ini sama ya Agak menguning Ini juga sama yang sebelah sana juga sama Yang sebelah kanan cukup besar Saya ambil yang pertumbuhannya kecil kemudian saya pisahkan Dan saya identifikasi ini kenapa pertumbuhan tanaman hidroponik saya ada yang kecil Nah kemudian kangkung juga Coba bisa dilihat Nah ini Ini tidak terlalu besar ya Kecil Beda dengan yang ini Nah ini baru dipindahkan dari tanaman Tadinya yang menggunakan tanaman hidroponik dengan sistem kratki Menggunakan ini nih Apa Stropom Saya pindahkan ke sini biar pertumbuhannya seragam Tapi ya karena telat memindahkan mungkin pertumbuhannya kurang maksimal Tapi cukup sedang berkembang ya Karena sudah dipindahkan ke sistem DFT Nah ada beberapa masalah yang saya dapat identifikasi Kenapa masalah tanaman hidroponik itu pertumbuhannya kurang maksimal Nah yang pertama adalah nilai PPM air baku yang digunakan Terus terang nilai PPM air baku yang terlalu tinggi itu bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang tanaman Ini pernah saya alami di beberapa musim sebelumnya ketika menanam pakcol pertumbuhannya tidak seperti ini Bahkan pertumbuhan baru sebesar ini itu menjelang panen Sangat kurang memuaskan Permasalahan tersebut ternyata dari air PPM air baku yang saya gunakan PPMnya hampir 270 Hampir 300 ya Dan ternyata setelah ditanam tanaman hidroponik menggunakan air tersebut Ya pertumbuhannya sulit sekali berkembang Nah ini kebetulan menggunakan air hujan yang sudah diendapkan kurang lebih satu mingguan lah lebih ya gitu Hingga PPM air hujannya itu saya dapat di bawah 10 Kadang di bawah 20 gitu ya Dapat dilihat ya pertumbuhannya cukup bagus kalau menurut saya dibandingkan dengan musim sebelumnya Nah itu PPM air baku yang perlu diperhatikan Yang bagus itu adalah di bawah 100 atau di bawah 10 Semakin kecil PPM air baku yang digunakan maka tanaman hidroponik kita pertumbuhannya akan semakin baik Karena target PPM nutrisi akan diberikan dengan tepat gitu ya Nah yang kedua penyebab kenapa tanaman hidroponik kerdil dan sulit berkembang adalah kualitas benih Nah ini memang yang kecil ini dari awal pertumbuhan ketika menyemai Ini memang agak terlambat pertumbuhannya Artinya masa penyemeiannya sama Tapi pertumbuhannya tidak sama Jadi sebagian benih sudah menetas bahkan sudah mulai mengeluarkan dua daun lembaga Tapi yang ini masih saja belum mengeluarkan daun lembaga Artinya yang pertumbuhannya memang terganggu dari kualitas benih Tapi dipaksakan karena benihnya paksan Ya akhirnya bisa kita lihat pertumbuhannya kurang maksimal ya Jadi kecil gitu ya Sementara yang teman-temannya yang lain sudah besar Jadi untuk menanam hidroponik yang harus diperhatikan itu Kita harus pandai memilih benih dengan kualitas yang terbaik Karena dalam satu set benih yang kita beli Belum tentu semuanya itu Semua benih yang ada di dalamnya itu Kualitasnya baik Nah ini kita harus pintar-pintar ketika menyemai Pastikan bahwa benih yang kita semai itu Adalah benih yang sudah menetas Kemudian pertumbuhan ketika disemai itu bagus Nah itu kemungkinan besar kualitas tanamannya akan semakin bagus Nah itu yang kedua Yang ketiga adalah kenapa pertumbuhan tanaman hidroponik kita Kurang maksimal kardio ya Dan pertumbuhannya lambat Itu karena kurang oksigen Kurang oksigen ya Dulu saya pernah mengalami permasalahan tanaman hidroponik Bahkan hampir semua tanaman hidroponik Padahal sudah menjelang panen Tapi pertumbuhannya kurang maksimal Saya kebetulan menggunakan sistem wik pada waktu itu Ya kita tahu sistem wik itu Menggunakan genangan air nutrisi yang statis Akhirnya saya tidak pakai ya itu bekasnya Karena kurang maksimal pertumbuhannya Dan perawatannya cukup repot gitu ya Apalagi sudah banyak Ya pada waktu itu menanam menggunakan botol-botol bekas seperti itu Dan saya kurang memberikan Apa Oksigen ke air genangan nutrisi yang ada di Apa Botol-botol itu gitu ya Kan biasanya yang bagus itu di Kalau kita menggunakan sistem wik kita harus sering Mengobok-obok airnya Atau menggoyang-goyang Atau Ya setidaknya Satu hari itu Satu kali gitu ya Kita harus Terus-terus mengobok-obok Agar si air nutrisinya itu Bisa Apa Bisa mengandung oksigen gitu ya Nah pada waktu itu saya memang Karena dirasa repot ya Kurang memberikan perhatian Tanaman hidroponik yang saya tanam menggunakan sistem wik Ya pada akhirnya Pada akhirnya ya tanamannya Kerdil dan sulit untuk berkembang Jadi Untuk teman-teman yang ingin menanam tanaman hidroponik Ya pastikan Si air nutrisi Baik Menggunakan sistem wik Maupun sistem Apapun itu Banyak Asupan oksigen di dalamnya Terutama untuk yang menggunakan Genangan air nutrisi Yang sifatnya statis Seperti sistem wik Atau sistem Ratki Itu si air nutrisi Kalau bisa diberikan air ator Kalau tidak Ya kita harus sering Mengobok-obok air nutrisi tersebut Agar Bisa Mengandung oksigen di dalamnya Karena Kalau kekurangan oksigen Nah kemungkinan Ketika ada udara panas Si air nutrisi Akan suhunya naik Dan itu akan mempengaruhi terhadap Pertumbuhan tanaman hidroponik kita Sehingga tanaman akan sulit berkembang Nah itu yang ketiga Jadi Ya mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini Bermanfaat Untuk anda Yang ingin Bertanam hidroponik Yang kebetulan Mengalami kendala Tanaman hidroponiknya Sulit berkembang Itu ya Ya Memang Mungkin ada banyak faktor yang lainnya Namun Apa yang saya identifikasi itu Ya Untuk saat ini ada tiga ya Yang pertama Adalah kualitas benih Kita harus benar Apa Memilih Kualitas benih Yang Benar-benar Pertumbuhannya bagus Dari Masa semeyan Gitu ya Yang kedua Kita harus perhatikan Kandungan oksigen Kedalam Nutrisi Gitu ya Larutan nutrisi Karena Kalau misalkan Si air nutrisinya Kurang oksigen Ya kemungkinan Pertumbuhannya Kurang maksimal Dan yang berikutnya Adalah PPM air baku Yang digunakan Pastikan PPM air baku Yang digunakan Memiliki PPM Yang kecil Lebih kecil Lebih baik Ya mungkin Di bawah seratus Yalah gitu ya Karena Ada beberapa teman Yang membuktikan Di bawah seratus Ya kualitasnya baik Dan mungkin Ada banyak faktor Yang lainnya Kenapa tanaman kerdil Ya itu mungkin Salah satu yang Saya dapat identifikasi Ya mungkin Sinar matahari juga Asupannya Perlu cukup Gitu ya Jadi pastikan Tanaman hidroponik Teman-teman Ya mendapatkan Asupan matahari Yang cukup Dengan diletakkan Di lokasi Yang strategis Yang mendapatkan Asupan matahari Yang cukup lama Oke itu saja Barangkali Informasi yang bisa Saya Sampaikan Ya bukan Bermaksud untuk Menggerui Karena Saya terus terang Masih dalam Tahap belajar Tapi ini Hanya sharing saja Dengan teman-teman Terutama teman-teman Yang masih Pemula Dan mengalami Permasalahan serupa Ya mudah-mudahan Apa yang saya informasikan Bermanfaat Untuk teman-teman Mudah-mudahan Bisa menjadi Petani hidroponik Yang sukses Bukan hanya Untuk sekala hobi Tapi untuk Sekala Bisnis Kedepannya Amin Salam hijau Salam hidroponik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa